Pada video ini kita akan membahas soal-soal OSN yang berkaitan dengan topik atau materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita mulai dari soal yang pertama dan ini adalah soal KSNK tahun 2021 yang berkaitan dengan soal gerak lurus beraturan. Kita baca dulu soalnya. Amin dan Iman berjalan searah secara konstan dua langkah per detik. Mula-mula mereka berdampingan, setelah 20 detik Amin berada 2 meter di depan Iman. Jika lebar langkah Amin 32 cm maka lebar langkah Iman adalah 3 detik cm. Oke sekarang kita akan kerjakan dan kita akan mulai dengan membuat skepsa kejadiannya dulu ya seperti ini. Jadi mula-mula Amin dan Iman berdampingan. Jadi kita akan gambarkan kondisi mula-mula adalah di posisi yang sebelah kiri sini. Kemudian kita punya Amin kita simbolkan dengan A. Kemudian ada Iman kita simbolkan dengan I ya. Ada Amin dan Iman berdampingan. Kemudian setelah 20 detik Amin berada 2 meter di depan Iman. Kita misalkan setelah 20 detik kejadiannya adalah Amin sudah berada di sebelah kanan sini. Dan Iman berarti ada di belakang Amin. Sejauh berapa? Sejauh 2 meter karena Aminnya berada 2 meter di depan Iman. Jadi Iman sekarang ada di sini. Kita asumsikan misalkan jarak antara Amin dan Iman ini adalah 20 meter berdasarkan data yang diberikan oleh soal. Jadi jarak ini merupakan jarak antara Amin dan Iman setelah 20 detik. Maaf jaraknya 2 meter ya bukan 20 meter. Nah kita tahu bahwa lebar langkah mereka itu 2 langkah per detik. Nah sekarang kita tahu lebar langkah Amin itu 32 centimeter. Jadi kita bisa menghitung jarak yang ditempuh Amin atau langkah yang ditempuh Amin dari posisi awal sampai dia di posisi akhir ini. Kita gambarkan seperti ini. Kita bisa hitung yang ditempuh oleh Amin. Berapa? Ya tinggal kita kalikan 2 langkah per detik dikalikan 20 detik ya. Jadi ini kita kalikan 2 langkah per detik kita kalikan dengan 20 detik. Jadi sama dengan 40 langkah ya. Jadi untuk Amin ternyata dia sudah melakukan 40 langkah. Padahal lebar langkah Amin adalah 32 centimeter. Berarti karena dia 40 langkah kita tinggal kalikan 40 dikalikan 32 centimeter. Maka untuk jarak yang ditempuh Amin dari posisi awal sampai posisi dia berada 2 meter di depan Iman adalah 40 kali 32. Yaitu 1280 ya. Jadi ini 1280 centimeter. Atau dengan kata lain kita ubah satuannya ke meter yaitu 12,8 meter. Amin sudah menempuh jarak 12,8 meter. Berarti Iman menempuh jarak 12,8 meter dikurangi 2 meter. Seperti itu kan. Jadi jarak yang ditempuh Iman kita buat pakai yang warna merah ini. Berapa jarak yang ditempuh Iman? Ya tinggal 12,8 meter dikurangi dengan karena dia ketinggalan 2 meter. Maka jaraknya adalah 10,8 meter. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh Iman. Kemudian karena Iman dan Amin berjalan dengan kecepatan langkah yang sama yaitu 2 langkah berdetik berarti dalam waktu 20 detik. Iman juga menempuh jarak 40 langkah. Berarti 10,8 meter ini kita akan pindahkan dia di sini. Jadi 10,8 meter itu kan terjadi pada saat 40 langkah. Artinya setiap langkah dia akan punya jarak. Jadi untuk satu langkah berarti kita tinggal membagi aja kan. Tinggal membagi dengan 10,8 dibagi dengan 4. Berarti satu langkah untuk Iman itu nilainya sama dengan 10,8 dibagi dengan 40. Itu jawabannya adalah 0,27. Jadi satu langkah untuk Iman adalah 0,27 tetapi satuannya meter. Padahal soal diminta satuannya dalam sentimeter. Berarti sama dengan 27 sentimeter. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi seperti itu. Konsep yang kita pakai hanya konsep kecepatan dikali waktu aja. Jadi ini berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Karena di sini tidak ada percepatan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dan ini merupakan soal tahun 2023 untuk OSNK. Sebuah benda bergerak pada sumbu X. Kecepatan benda berubah terhadap waktu. Sebagai mana ditunjukkan oleh grafik berikut. Jika posisi benda pada saat T sama dengan 0 adalah 20 meter mestinya ya. Atau 20 satuan di sini karena kita tidak diberikan satuannya. Tetapi kalau melihat satuan kecepatan di grafik itu meter ya. Berarti ini kita sebetulnya 20 meter. Posisinya pada sembarang waktu T diberikan oleh titik-titik. Oke jadi kita akan mengubah grafik VT ini menjadi fungsi dari perpindahan atau jarak ya. Atau posisi seperti itu. Nah yang pertama kita harus tahu dulu jenis grafiknya. Kalau kita lihat grafik VT seperti ini berarti grafiknya tidak lain adalah grafik untuk kasus yang GLBB dipercepat. Nah karena kita tahu grafik ini untuk GLBB dipercepat berarti kita bisa menghitung percepatannya. Nah bagaimana caranya untuk menghitung percepatan jika kita taunya grafik? Maka caranya cukup mudah yaitu kita lihat aja posisi awalnya. Jadi posisi awal ada di sini yang kita kasih tanda warna merah ya. Kecepatan awalnya adalah 10 ini adalah V0 nya. Kemudian kita lihat posisi akhir. Pilih yang membentuk atau pilih posisi grafik yang angkanya itu sesuai atau angkanya itu mudah. Jadi kalau kita pilih di sini kan susah nih angkanya. Maka kita akan pilih bagian yang angkanya mudah yaitu kita akan pilih bagian yang atas ini. Kenapa? Karena bagian atas ini dia akan punya waktunya itu 14, punya kecepatannya juga 14 ya. Jadi pada intinya teman-teman pilih aja titik atau posisi yang angka kesungguh X dan kesungguh Y nya itu pas gitu ya. Tidak menggunakan pecahan atau koma. Meskipun kita pilih angka sembarang pun boleh tetapi agak merepotkan. Berarti di sini adalah kita punya kecepatan akhirnya Vt nya kemudian waktunya adalah dari 0 ke 14. Jadi waktunya 14. Maka kita bisa menghitung nilai A nya ya. Kita bisa gunakan persamaan Vt sama dengan V0 plus At. Vt nya adalah 14 kemudian V0 nya adalah 10 ditambah dengan A dikali 14. Kemudian kita kurangkan 14 dikurang 10 ya. Kita pindah ruas, 14 min 10 sama dengan 14 dikali A. 14 kurang 10 adalah 4 sama dengan 14 A. Jadi kita dapat A nya 4 dibagi 14. Itu sama dengan A. Atau 4 dibagi 14 bisa kita sederhanakan yaitu 2 per 7 meter per second kuadrat. Itu adalah nilai percepatannya. Nah sekarang ada cara lain sebenarnya. Kalau kita tahu grafiknya maka mencari A itu sebenarnya tinggal kita pakai gini aja. Delta V dibagi delta T ya. Kalau kita mengetahui grafiknya. Delta V itu adalah perubahan kecepatannya. Berapa? Perubahnya dari 10 menjadi 14. Ternyata perubahnya adalah 4. Dari mana dapatnya? 10 ke 14. Dibagi delta T nya dari 0 ke 14. Jadi 4 per 14 ya. Atau bisa kita sederhanakan juga nilainya juga akan sama. Yaitu 2 per 7 meter per second kuadrat. Oke. Sudah kita dapat A nya. Maka kita tinggal masukkan persamaan S. Atau di sini dia tidak pakai S tapi pakai X ya. Jadi S nya tinggal diganti X saja di sini. S nya sama dengan X. Sama dengan geraknya dipercepat. Jadi V 0 kali T plus setengah dikalikan AT kuadrat. Jadi ini geraknya adalah dipercepat. Maka kita pakai V 0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah tetapi yang membedakan di sini adalah. Mula-mula bendanya tidak berada di 0. Tetapi pada saat T sama dengan 0. Bendanya ada di 20 meter. Maka kita tinggal menambahkan saja di sini dengan plus 20. Kenapa plus 20? Karena bendanya mula-mula ada di 20 meter. Kalau mula-mula ada di 0. Maka ini tidak perlu ada. Tetapi karena dia mulai dari 20 meter. Kita tambah saja dengan plus 20. Berarti kita punya V 0 nya adalah 10. Kemudian T nya kita tetap tulis T. Plus setengah dikalikan. A nya adalah 2 per 7. Dikalikan dengan T kuadrat. Kemudian plus 20. Kemudian kita bisa lihat di sini. Setengah dengan 2 nya bisa kita cancel. Atau tidak coret satu sama lain. Berarti kita akan dapat. Tulis ulang susunannya sesuai dengan jawaban. 20 nya kita taruh depan. 20 plus 10 T plus 1 per 7 T kuadrat. Maka kita akan dapatkan jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Dan soal ini adalah soal kaitannya dengan GLBB yang menyangkut grafik. Oke kita lanjutkan soal berikutnya. Grafik posisi terhadap waktu untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap berupa kurva titik-titik. Ini soal tahun 2020 tingkat kebupaten ya. Jadi grafik posisi atau jarak terhadap waktu. Itu bagaimana grafiknya? Grafiknya adalah seperti ini kan. Sudah kita bahas di bagian materi. Kalau kita punya gerak lurus beraturan. Karena di sini kecepatannya tetap atau konstan. Berarti ini waktu. Kemudian ini S. Grafiknya seperti ini. Nah grafik yang lurus seperti ini kita sebut sebagai grafik garis lurus. Atau grafik yang sifatnya linier. Ini adalah persamaan atau grafik untuk persamaan linier. Maka jawabannya sudah pasti yang A ya. Karena cukup mudah untuk soal ini. Kita lanjutkan. Masih di tahun 2020 nih. Sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam. Kemudian ke kiri selama 1 jam. Jika kelajuan kendaraan itu tetap 80 km per jam. Maka perpindahannya adalah titik-titik. Oke jadi benda itu mula-mula kita taruh bendanya misalkan di sebelah sini. Dan dia akan bergerak ke kanan ya. Bergerak ke kanan berarti. Kita bisa gambarkan lintasannya seperti ini. Dan dia bergerak dengan kecepatan tetap. Yaitu 80 km per jam. Berapa ke kanannya? Ke kanannya 2 jam. Berarti selama ke kanan ini dia menempuh jarak berapa. Atau menempuh perpindahan berapa. Tinggal kita kalikan aja. Jadi S itu sama dengan V dikali dengan T kan. Cepatan kali waktu. Kecepatannya 80 dikalikan 2. 80 kali 2 sama dengan 160 km ya. Di sini karena dia satunya km. 160 km. Itu kemana? Dia ke kanan seperti ini. Kemudian dari kanan benda itu bergerak ke kiri selama 1 jam. Jadi setelah posisinya ada di kanan ini. Dia kemudian bergerak ke arah kiri. Seperti ini. Nah dengan kecepatan yang sama yaitu 80 km per jam. Tetapi waktunya 1 jam. Maka posisi akhirnya kita asumsikan dia akan ada di sebelah sini ya. Misalkan posisi akhirnya ada di sini nih. Nah karena waktunya 1 jam maka dia otomatis akan lebih pendek. Berapa jaraknya atau berapa perpindahan yang ditempuh oleh benda tersebut. Kita bisa gambarkan misalkan seperti ini arah perpindahannya ya. Ini perpindahan bendanya. Berarti kita hitung lagi. S sama dengan V dikali T. V nya adalah 80. Waktunya cuma 1 jam di sini. Berarti sama dengan 80 km ya. Yang ke kanan tadi 160 km. Kemudian yang ke kiri adalah 80 km. Yang ditanyakan perpindahan dari benda ini. Nah perpindahan konsepnya adalah perubahan posisi. Dari posisi awal ada di sini. Kemudian akhir ada di posisi ini. Ini adalah posisi akhir. Kemudian ini adalah posisi awal. Maka perpindahan benda tersebut adalah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah arah perpindahannya jelas ke arah kanan ya. Berarti jawabannya pasti ke kanan. Yang ini salah. Maka berapa nilainya? Berarti 80 kemudian di sini 160. Maka nilainya adalah 160 dikurang 80. Ya nilainya sama dengan 80 km. Maka perpindahan untuk benda tersebut adalah 80 km ke arah kanan. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Oke kita lanjutkan kembali dan kita ada di soal OSP tahun 2017 ya. OSP itu berarti tingkat provinsi. Sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kelajuan 36 km per jam di rem hingga berhenti. Selama pengereman mobil mengalami percepatan tetap ya. Maksudnya perlambatan di sini. Jika mobil berhenti setelah di rem 5 detik maka panjang lintasan selama pengereman adalah titik-titik. Oke jadi kita akan buat sketchannya dulu. Misalkan ini adalah lintasannya akan ditempuh mobil. Dan mobil kita buat pakai balok atau kotak saja di sini ya. Mobil itu mula-mula dia punya kelajuan 36 km per jam. Berarti kita sebut dia sebagai V0 ya. V0 itu sama dengan 36 km per jam. Nah di sini satuannya masih belum SI ya. Karena di sini pakainya detik. Ini masih pakai jam dan kilometer. Kita ubah dulu ke dalam satuan SI. 36 km per jam itu berarti 36 kita ubah ke meter per second ya. Ini berapa meter per second nih. Nah caranya adalah 1 km berapa meter? 1 km itu 1000 meter. Dibagi dengan 1 jam berapa sekon? 1 jam itu 3600 sekon. Maka ini satunya sudah meter per sekon tinggal dirapikan atau diseranakan. Coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. 36 dengan 36 coret habis. Jadi tinggal 10 meter per second. Oh berarti kecepatan awal dari benda ini atau mobil itu adalah 10 meter per second. Lalu mobil itu berhenti kan? Jadi mobilnya berhenti. Kalau berhenti berarti kecepatan akhirnya sudah pasti 0 ya. Misalkan dia berhenti di sini. Maka kecepatan akhirnya 0. Nah selama bergerak ini dia menempuk atau memerlukan waktu 5 detik. Jadi waktunya 5 detik. 5 sekon. Nah yang kita cari adalah panjang lintasan selama pengereman. Adalah S misalkan di sini. S nya berapa nih? Nah setiap kita menganalisis GLBB baik itu dipercepat ataupun diperlambat. Kita selalu memerlukan yang namanya percepatan. Baik itu persamaan pertama. Ada tiga kan? Persamaan kedua maupun ketiga. Kita butuh yang namanya percepatan atau perlambatannya berapa dulu. Nah kita akan mencari nilai A nya dulu. Perlambatannya untuk kasus ini ya. Kita menggunakan persamaan yang kedua yaitu VT atau persamaan pertama ya. VT sama dengan V0 diperlambat. Jadi pakai negatif A kali T. Ini persamaan pertama yang kita pakai. VT nya 0. V0 nya 10. A nya kita cari. Waktunya 5 kan? Karena dia memerlukan waktu 5 detik untuk sampai berhenti. Pindah ruas jadi A kali 5 itu 5A. Negatif pindah ke kiri jadi positif 5A. Itu sama dengan 10. Berarti kita dapat nilai A nya adalah 10 per 5. Atau sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi perlambatannya adalah 2. Selanjutnya tinggal kita cari S nya. Pakai persamaan berikutnya. S itu sama dengan V0 T min setengah A T kuadrat. Karena diperlambat kita gunakan negatif. V0 nya adalah 10. Waktunya 5 dikurang setengah. A nya itu adalah 2 dikalikan 5 kuadrat ya. Setengah dengan 2 nya bisa dicorek dulu nih. Jadi tinggal 10 kali 5 itu 50. Dikurang 5 kuadrat itu 25. Berarti S nya sama dengan 25 meter. Berarti jarak yang dibutuhkan atau lintasan yang dibutuhkan selama pengereman adalah 25 meter. Nah kita juga bisa menggunakan persamaan yang ketiga ya. Atau persamaan lainnya yaitu persamaan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 AS. VT adalah 0 dikuadratkan tetap 0. V0 nya adalah 10 dikuadratkan 100. 2 dikalikan 2 dikalikan S ya. Jadi 0 itu sama dengan 10 kuadrat itu 100. Dikurang 2 kali 2 4. 4 S. Pindah ruas jadi 4 S sama dengan 100. Jadi S nya itu sama dengan 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 juga nilainya sama dengan 25 meter ya. Jadi mau pakai persamaan yang S atau persamaan yang VT kuadrat ini kita akan mendapatkan jawaban yang sama. Itu adalah soal tentang KLBB yang diperlambat. Yang kita ambil dari OSP tahun 2017. Oke kita lanjutkan lagi. Ini soal OSK tahun 2016. Mula-mula Amir berada 20 meter di depan pedagang roti. Amir mendekati roti dengan laju V dan pedagang roti mendekati Amir dengan laju 2 meter per second. Jika 4 detik kemudian mereka berpapasan maka laju Amir adalah titik-titik. Nah ini adalah soal yang berpapasan ya. Kita bisa buat dulu sketchannya seperti ini ya. Jadi disini ada Amir misalkan. Karena mereka berjalan saling berlawanan. Kemudian disini ada pedagang roti. Kita sebut aja P kan. Kemudian jarak mereka 20 meter. Amir mendekati pedagang roti dengan kelajuan V. Kemudian pedagang roti mendekati Amir dengan kelajuan 2 meter per second. Kemudian 4 detik kemudian mereka bertemu. Anggap bertemunya disini. Jadi yang dari posisi Amir ke tempat pertemuan kita sebut sebagai S Amir. Dan yang dari tempat pertemuan ke pedagang roti kita sebut sebagai S pedagang roti atau SP. Nah dari gambar ini kita bisa melihat bahwa kalau S Amir ditambah dengan S pedagang sama dengan 20 meter. S Amir itu berarti V dikali T. S pedagang itu berarti 2 dikali T sama dengan 20. V dikali waktunya berapa? Waktunya 4 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 4V ditambah dengan 2 kali 4, 8 sama dengan 20. Oke kita pindah sebelahnya. Berarti 4V itu sama dengan 20 dikurang 8. 4V sama dengan 12 berarti V nya sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 meter per second. Dan ini adalah kecepatan atau laju dari Amir. Jawabannya yang C seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini adalah soal OSK tahun 2016. Sebuah benda dilontarkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Setelah 8 detik, benda itu kembali ke permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka laju awal dan ketinggian maksimum yang dicapai benda tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Oke jelas ya, ini adalah soal yang berkaitan dengan GLBB vertikal. Oke jadi kita akan gambarkan sketch hanya seperti ini. Ada sebuah benda, misalkan kita gambar dalam bentuk lingkaran atau bola ya. Dan dia dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0. Tentu saja dia akan naik. Kemudian pada saat tertentu, kecepatannya akan menjadi 0 setelah dia nyampe di titik tertingginya. Misalkan dia sampai di atas di sini, maka dia akan punya kecepatan yang nilainya VT sama dengan 0. Kemudian setelah sampai di atas, tentu saja benda tersebut akan turun lagi. Dan dia akan turun kembali dengan menempuh jarak yang sama pada saat dia naik. Nah pertanyaannya di sini adalah berapakah kecepatan awal pada saat dia ke atas ini dan berapakah ketinggian maksimumnya sehingga dia memerlukan waktu untuk naik dan untuk turun adalah 8 detik. Perlu kita ketahui bahwa di sini yang berperan hanya percepatan gravitasi yaitu G ya. Kita tuliskan G di sini, karena yang berperan hanya percepatan gravitasi maka yang terjadi adalah waktu yang diperlukan bola untuk naik dan waktu yang diperlukan bola untuk turun itu akan sama dan karena dia simetri. Jadi karena waktunya 8 detik maka kita bisa tuliskan waktu untuk naik itu pasti sama dengan 4 detik. Dan ini akan sama juga dengan waktu untuk turun yaitu 4 detik juga ya. Jadi waktu turunnya kita tulis T turun itu juga akan bernilai 4 detik. Nah kita bisa menganalisis prosesnya dipecah menjadi naik dulu atau turun dulu silahkan bisa dipilih. Nah kita akan mencoba dengan menganalisis proses naiknya dulu. Pada saat naik kita bisa menggunakan persamaan ya karena dia naik kemudian di atas kecepatan akhirnya adalah 0 berarti pada saat proses naik kita bisa gunakan persamaan GLBB yang VT sama dengan V0 minus GT karena dia naik. Maka dia diperlambat VTnya adalah 0 kemudian V0nya kita akan cari minus Gnya kita gunakan 10 waktunya sudah kita ketahui yaitu 4. Jadi kita punya 0 sama dengan V0 minus 10 kali 4 40 ya kita pindah ruas jadi 40 sama dengan V0 jadi kita punya nilai V0nya 40 meter per second. Berarti jawabannya kalau tidak A ya jadi yang C ya kita tinggal punya dua opsi. Selanjutnya kita akan mencari ketinggian maksimum atau H maksimum yaitu ketinggian yang kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi H maksimum adalah ketinggian dari bawah sampai atas ini. Nah kita bisa gunakan persamaan yang ketiga kalau kita melihat lagi materi kita bisa punya persamaan seperti ini ya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH ya. Karena menggunakan H maksimum di sini berarti VTnya kita ganti dengan 0 seperti ini. Jadi 0 kuadrat adalah 0 V0 kuadrat. Nah V0nya sudah ketemu kan tadi 40 ya jadi ini 40 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali H maksimum. Nah lalu kita tinggal kerjakan aja nih 0 sama dengan 40 kuadrat itu 1600 dikurangi 20 H maksimum. Maka pindah tempat jadi 20 H maksimum itu sama dengan 1600 ya. Jadi H maksimumnya kita punya 1600 dibagi dengan 20. Kita coret 0nya 1 tinggal 160 dibagi 2 maka H maksimumnya adalah 80 meter. Maka jelas jawabannya adalah yang C ya. Nah kita sudah menjawab untuk soal yang berkaitan dengan GLBB vertikal. Dan ini ada di soal tahun 2016 tingkat kabupaten. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda bergerak kanan dengan kecepatan 4 meter per second selama 7 second. Dan 8 meter per second selama 3 second. Hal ini berarti selama 10 sekon benda bergerak dengan kecepatan rata-rata titik-titik. Ini adalah soal OSP tahun 2014 ya. Jadi kita bisa gambarkan dulu kasusnya seperti ini. Kita misalkan benda mulai bergerak dari posisi awal ini dan dia punya kecepatan awalnya atau kecepatan yang pertama adalah 4 meter per second dan dia bergerak selama 7 second. Asumsikan pada saat menempuh waktu atau melakukan perjalanan selama 7 second posisi benda akan berada di sini. Dan berarti kita tahu bahwa posisi awal kemudian sampai di posisi yang kedua dia menempuh waktu atau melakukan perjalanan selama 7 second ya. Kemudian pada saat dia di posisi kedua ini kecepatannya menjadi 8 meter per second dan dia menempuhnya dalam waktu 3 second. Misalkan bendanya akan menjadi posisinya di sini dan ini akan ditempuh dalam waktu 3 second. Nah yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata ya. Jadi V rata-rata. Ingat untuk persamaan kecepatan rata-rata adalah total perpindahan atau kita tulis sebagai perpindahan saja ya dibagi dengan total waktu. Jadi yang namanya kecepatan rata-rata bukan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 dibagi 2 tetapi total perpindahan dibagi waktu total atau total waktu. Berarti di sini kita harus mencari perpindahan untuk kasus ini ya. Jadi yang pertama kita cari dulu pada segmen yang pertama yaitu pada saat dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per second selama 7 second. Kita bisa hitung misalkan posisi awal ke posisi yang kedua itu kita sebut S1 ya. S itu sama dengan V kali T jadi V1 dikali dengan T. T maka kita bisa tulis di sini nilai dari S1 itu sama dengan Vnya 4 dikali waktunya 7. Maka S1 sama dengan 28 meter. 4 kali 7 ya. Jadi yang posisi awal ke posisi kedua itu jaraknya 28 meter atau perpindahannya 28 meter. Kemudian dengan cara yang sama untuk posisi kedua kita tuliskan misalkan S2 di sini dia akan berpindah sejauh 8 meter per second sama V2 dikali waktu. Waktunya adalah 3 maka sama dengan 24 meter. Jadi kita bisa tuliskan S2 nya langsung kita tulis 24 meter. Berarti perpindahannya adalah kita hitung dari posisi mula-mula sampai di posisi akhir ya. Karena perpindahan adalah perubahan posisi. Berarti tidak lain adalah 28 ditambah 24. Jadi perpindahan totalnya atau perpindahannya adalah 28 ditambah dengan 24. Waktu totalnya 7 sekon ditambah dengan 3 sekon berarti 10 sekon ya. Kita tulis dulu 7 plus 3. Maka kita akan punya 28 ditambah 24 adalah 52. 7 ditambah 3 adalah 10. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 52 per 10 atau 5,2 meter per sekon. Maka jawaban yang sesuai adalah yang pilihan C seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya dan ini adalah soal yang berkaitan dengan analisis grafik dan kita akan bahas soal tahun 2015 tingkat kabupaten. Grafik di samping ini memperlihatkan hubungan kecepatan dan waktu tempuh untuk dua mobil yaitu mobil M dan N. Jika kedua mobil bergerak dari tempat yang sama dengan menempuh lintasan yang sama maka dapat dinyatakan bahwa titik-titik. Oke jadi kita lihat dulu di sini ada dua mobil yaitu mobil M dan mobil N ya. Pada awalnya mobil M berada mulai dari 0 detik sedangkan mobil N itu jalannya baru 2 detik setelah mobil M berangkat ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa mobil M itu berangkat dahulu atau dia berangkat terlebih dahulu atau berangkat awal gitu ya. Berangkat lebih dahulu selama 2 detik ya. Kemudian pada saat detik kelima di sini ternyata geraknya berubah ya. Garisnya kita lihat garis lurus dan ini adalah grafik kecepatan. Di sini ada grafik kecepatan berarti V kita tulis dan ini T. Maka geraknya berikutnya adalah GLB. Nah jadi yang pertama itu GLBB karena dari kecepatan awalnya 0 menjadi 2. Ini juga N juga sama kecepatan awalnya 0 menjadi 2. GLBB semua berikutnya setelah detik kelima dia GLB. Nah kita akan lihat untuk mobil M dulu ya. Kita akan analisis mulai dari mobil M. Nah mobil M itu akan bergerak GLBB dipercepat. Berarti kita harus mencari dulu percepatan yang dialami atau dimiliki oleh mobil M. Yaitu kita langsung bisa pakai bersamaannya menggunakan delta V per delta T saja ya. Karena ini dari grafik ya kita sudah bahas ini. Kalau kita tahu grafiknya maka cari percepatannya tinggal pakai delta V dibagi delta T. Delta V nya adalah M itu dari 0 menjadi 2. Maka delta V nya adalah 2. Waktunya dari 0 ke 5. Jadi waktunya 5. Maka A nya sama dengan 2 per 5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan yang dimiliki oleh mobil M. Berikutnya. Dengan kecepatan 2 per 5 meter per sekon kuadrat. Maka selama 5 detik mobil M itu. Ini kita tulis dulu ya. Untuk T sama dengan 5 sekon. Berarti mobil M menempuh jarak. Yaitu S nya itu sama dengan V 0 kali T. Kita bisa pakai persamaan yang GLBB ini. Plus setelah dikali A dikali T kuadrat. Maka S nya sama dengan V 0 nya 0. Karena mulai dari 0. 0 kali T ya. 0 ya tetap ya. Plus setelah dikali A nya adalah 2 per 5. Dikali waktunya itu kita mencari pada saat dia GLBB ini. Berarti sampai ke detik yang ke 5. Jadi 5 kuadrat ya. 5 kuadrat itu 25. Kita corek 2 nya disini. 25 dibagi 5. Maka mobil M telah menempuh jarak sejauh 5 meter. Selama 5 detik pertama. Kemudian kita beralih ke mobil N. Nah mobil N juga punya gerak yang sama. Yaitu GLBB dipercepat juga. Berarti kita bisa mencari nilai percepatan dari mobil N. Dengan cara yang sama kita peroleh A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Delta V nya adalah 0 menjadi 2. Sama ya. Ini 2. Tetapi waktunya perhatikan mobil M itu waktunya mulai dari 2 detik ke 5 detik. Berarti waktunya cuma 3 ya. Dari 2 ke 5. Ini 2 ke 5 itu kan cuma 3 detik. 3 sekon. Berarti 2 per 3 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan yang dialami oleh mobil N. Berarti pada saat T sama dengan 5. Nah untuk T sama dengan 5 itu mobil N tidak berjalan 5 detik. Tetapi dia berjalannya cuma 3 sekon. Karena awalnya dia mulai dari 2 sekon. Berarti kita bisa masukkan untuk T sama dengan 5. Maka S nya adalah V0 kali T plus setengah dikalikan A dikalikan T kuadrat ya. V0 nya sama-sama 0 plus setengah dikalikan A nya adalah 2 per 3. Kemudian waktunya di sini bukan 5. Tetapi waktunya adalah dari 2 ke 5. Yaitu 3 pangkat 2. Ini kita coret. 2 dengan setengahnya ya. Jadi 3 kuadrat dibagi 3 adalah 3 meter. Berarti mobil N itu menempuh jarak 3 meter selama 3 detik pertamanya dia. Karena dia mulai dari 2. Nah setelah menempuh jarak 5 meter dan setelah menempuh jarak 3 meter. Baik mobil M maupun mobil N. Kalau kita lihat di grafik mereka akan berjalan dengan kecepatan tetap. Yaitu GLB sejauh atau senilai kecepatannya adalah 2 meter per second. Nah berarti kita bisa simpulkan. Kita gambarkan dulu seperti ini ya. Jadi kita akan menggambarkan dulu peristiwanya. Misalkan ini adalah titik start kita. Ini adalah mulainya mobil M dan mobil N mulai dari sini. Kemudian setelah detik kelima mobil M, mobil M berada di posisi ini. Di mana jaraknya dari posisi awal adalah dari posisi awal sampai di posisi tersebut adalah 5 meter. Nah kita tulis di sini 5 meter. Kemudian mobil N itu berada di posisi yang di belakangnya mobil N. Karena dia hanya menempuh jarak 3 meter. Jadi posisi mula-mula sampai di posisi N ini dia hanya menempuh jarak 3 meter. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobil M bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Mobil N juga bergerak dengan, maaf bukan percepatan tapi kecepatan ya. 2 meter per second. Mobil N juga bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Nah maka karena mobil M sudah di depan dan mobil N di belakang dan mereka kecepatannya sama, maka selamanya mobil N tidak akan pernah mengejar mobil M. Atau bisa kita katakan mobil M itu selalu berada di depan mobil N. Kita akan cari jawaban yang sesuai ya. Kita lihat untuk yang A, mobil N menyusul jelas salah. Jarak tempuh kedua mobil sama, salah juga. Mobil N selalu di depan mobil M, ini juga salah. Mobil M selalu di depan mobil N. Nah ini yang betul ya, karena tadi mobil M-nya sudah di depan posisinya ya. Jadi dia menempuh 5 meter, ini 3 meter. Kemudian mereka berdua bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Maka jelas ini pasti di depan terus gitu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Masih di analisis grafik dan ini adalah soal terakhir. Dan kita ambil dari soal tahun 2022 tingkat kabupaten. Kita lihat soalnya sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan bergantung pada waktu sesuai dengan gambar berikut. Oke, ini ada gambar, ini kecepatan. Kalian ingat, kecepatan itu besaran skalar. Maaf, kecepatan itu besaran vektor ya. Jadi kecepatan itu besaran vektor. Nah, karena dia besaran vektor, itu berarti dia punya arah kan. Ada arahnya itu. Dia selain punya nilai, besaran vektor itu juga dia mempunyai arah. Maka kita harus memperhitungkan arahnya di sini. Nah, kemudian kita lihat grafik ini. Pertanyaannya manakah pernyataan berikut yang benar. Nah, kita perhatikan teman-teman. Awalnya, bendanya itu ada di posisi yang angka 1 negatif ya. Jadi mula-mula dia ada di negatif 1. Kemudian kecepatannya menjadi 0. Kemudian habis itu dari 0 naik jadi positif 1. Nah, yang perlu diperhatikan, negatif 1 di sini berarti bukan berarti kecepatannya negatif. Tetapi di sini arahnya berlawanan. Negatif di situ menunjukkan arah ya. Jadi negatif itu menunjukkan arah. Kita misalkan arahnya misal ke kiri. Jadi kita bisa gambarkan sketchannya seperti ini. Mula-mula ada benda yang punya kecepatan negatif 1. Negatif 1 kita beri arah misalkan ke kiri yaitu 1 meter per second. Nah, ini 1 meter per second itu berarti 1 meter per second ke kiri. Atau kita tulis negatif 1 meter per second atau per detik ya. Jadi arahnya ke arah kiri. Kemudian makin lama-makin lama di detik kedua. Ini kan waktunya kan. Di detik kedua kecepatannya menjadi 0 nih. Maka dia geraknya pasti diperlambat. Misalkan kita buat detik kedua itu dia pada posisi ini. Nah, di posisi ini dia menempuh perjalanan selama 2 detik. Nah, di sini dia menempuh perjalanan selama 2 second atau 2 detik. Dan kecepatannya adalah di sini 0. Jadi V di posisi yang 2 detik adalah di waktu 2 detik ya. Bukan posisi adalah 0 meter per second. Lalu kita lihat lagi apa yang terjadi setelah 2 detik. Setelah 2 detik ini, dari 0 ini ternyata kecepatannya bertambah, 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 sampai akhirnya di detik keempat menjadi 1 lagi. Berarti mulai dari detik kedua ini, kita akan gambarkan di bawahnya. Seperti ini. Jadi kecepatannya mulai bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Jadi 0 kemudian dia bergerak, bergerak, bergerak selama 2 detik juga. Jadi dari posisi yang sebelah kiri ke posisi yang sebelah kanan itu juga 2 detik. Kenapa kita harus menggambarnya ke kanan? Karena di sini kecepatannya positif. Nah, kalau ini positif berarti arahnya berlawanan dengan arah yang pertama tadi. Kalau pertamanya kita buat ke kiri, berarti yang positifnya ke kanan. Di balik juga tidak ada masalah. Sehingga pada saat posisinya di sini, waktunya 4 detik, dia punya kecepatan yang nilainya 1 meter per detik. Maka kejadiannya adalah seperti ini. Maka kalau kita perhatikan, untuk pernyataan yang benar, benda bergerak dalam arah yang tetap. Nomor 1 jelas salah. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Berarti yang ada nomor 1-nya kita bisa coretin dulu ya. Ini salah, ini salah. Benda bergerak diperlambat, kemudian diam sesaat, lalu berbarik arah dan dipercepat. Nah, betul ya. Pada kasus bersama, itu geraknya diperlambat karena mulai dari 1 meter per second menjadi 0. Maka dia akan diperlambat. Kemudian di sini dia berhenti sesaat. Kecepatannya 0 nih. Kalau 0 berarti dia diam atau berhenti. Nah, pada saat berhenti sesaat, kemudian dia akan berubah arah menjadi ke arah kanan dari 0 menjadi 1. Maka geraknya dipercepat. Berarti yang ada nomor 2-nya pasti betul. Jadi yang ada 2-nya ini betul nih. Maka jawabannya sudah pasti C kan? Karena harus ada angka 2-nya. Kemudian kita cek yang keempat ya. Kita langsung cek yang keempat aja. Besar gaya yang bekerja tidak berubah. Nah, ini juga betul ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di topik gaya. Tetapi kita bisa lihat sekilas. Nah, kenapa kita bisa tahu bahwa besarnya tidak berubah? Perhatikan yang di sini yang digaris bawahnya adalah besar, bukan arahnya ya. Kalau arahnya jelas berubah. Tetapi besarnya tidak akan berubah. Kenapa? Karena di sini dalam waktu 2 detik berubah dari 1 menjadi 0. Kemudian di bawah juga dalam waktu 2 detik berubah menjadi 0 menjadi 1. Ya, berubah dari 0 menjadi 1 dalam waktu 2 detik. Yang atas juga berubah dari 1 menjadi 0 dalam waktu 2 detik. Ini tentu dipengaruhi oleh besar gaya yang sama. Hanya saja yang atas itu gaya-nya nanti sifatnya memperlambat. Sedangkan yang bawah gaya-nya sifatnya mempercepat. Arahnya nanti akan berlawanan. Tetapi besarnya sama ya. Jadi yang nomor 4 juga betul. Oke, jadi seperti itu beberapa soal-soal OSN yang berkaitan dengan topik gerak lurus. Terima kasih. Semoga bisa dibahami. Terima kasih.